Terima kasih telah menonton! 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 bahwa hanya enam karakter Cina sederhana ini yang bisa dimainkan seperti itu oleh Su Ke. Sebelumnya, dia telah meminta kecantikan dengan nama, San Kian, yang juga berarti 3.000. Kemudian untungnya bagi pangeran kedua, dia telah mengalah. Tapi sekarang dia mengklaim bahwa 3.000 wanita cantik itu seharusnya berasal dari Royal Harem yang sebenarnya. Sial, saudara, apakah Anda akan memulai pemberontakan atau sesuatu? 3.000 wanita cantik di Royal Harem adalah milik Kaisar. Apakah Anda mengatakan Anda ingin merebut wanita Kaisar? Anda berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan pangeran kedua? Anda meminta untuk dibunuh? Su Ke, kamu berani bentak pangeran kedua dengan niat membunuh? Kata-kata Su Ke sudah cukup untuk membuat dirinya dihukum mati. Yo, 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 jangan marah. Jika kamu merasa pahit tentang ini, kamu dapat membawa ayahmu ke sini. Dalam semua hal, IOU tidak ditulis olehku. Su Ke menyeringai nakal. Dia tidak perlu takut. Pangeran kedua baru saja akan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Su Ke. Ketika dia mendengar itu, dia menjadi pucat dan dengan cepat melepaskan gagasan itu. Ya, IOU itu ditulis sendiri. Jika dia pergi ke ayahnya, Kaisar, dia akan dihukum. Jika bukan karena fakta bahwa pewaris akan dipilih selama periode waktu yang sensitif ini, dia tidak akan merasa begitu terganggu. Untuk Buth, dia tidak bisa pergi ke Kaisar sekarang karena itu akan sangat mempengaruhi citranya. Oleh karena itu, pangeran kedua hanya bisa menelan ini karena dia tidak ingin Kaisar mengetahui skandal semacam itu. Saat sang pangeran memikirkan ini, dia mulai waspada. Sambil menggertakkan giginya, dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Su Ke dengan dingin. Apa yang kamu inginkan? Tidak banyak. Semua orang tahu bahwa saya pria tampan yang berprinsip, kata Su Ke, yang bersikap seolah-olah dia adalah pria yang murah hati. Karena yang mulia tidak dapat memenuhi permintaan saya, maka Anda harus memberikan kompensasi kepada saya dengan mewariskan semua kekayaan Anda kepada saya. Maka saya akan berbelas kasih dan memperlakukan ini seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Kelopak mata semua orang berkedut. Apa? Semua kekayaan pangeran kedua untukmu? Astaga, Anda memiliki nafsu makan yang besar, bukan? Anda tidak takut mati? Namun, pangeran kedua tampak sangat tenang. Semua barang berharga saya ada di dalam cincin penyimpanan ini, kata pangeran dengan senyum tipis. Kekayaan adalah milik duniawi itu sendiri. Karena Anda menginginkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Dengan itu, di bawah tatapan kaget orang-orang di sekitar mereka, dia melepaskan cincin penyimpanan di jarinya dan melemparkannya ke arah Su Ke. Pangeran kedua melemparkan cincin penyimpanan yang dia kenakan ke Su Ke tanpa ragu-ragu. Yang benar adalah, harta berharga yang sebenarnya semuanya tersembunyi di kamarnya sendiri, di dalam berankas harta karunnya, jadi dia sama sekali tidak merasakan sakit hati karena kehilangan cincin penyimpanan. Tapi ini adalah Su Ke, yang adalah pria yang sangat cerdik. Saat pangeran menyerahkan cincin penyimpanan tanpa ribut-ribut, dia tahu bahwa cincin penyimpanan tidak akan berisi banyak barang bagus. Potong omong kosong, semua yang Anda berikan kepada saya adalah cincin penyimpanan namun Anda pikir Anda dapat menyelinap pergi dengan mudah? Lemak kedua, kamu terlalu bodoh dan naif? Tapi, Su Ke tetap menerimanya. Yah, kaki nyamuk juga masih daging. Untuk mencapai hal-hal besar, seseorang tidak perlu direpotkan dengan hal-hal kecil. Baginya, dia akan dengan senang hati menerima semua keuntungan kecil yang bisa dia dapatkan. Selanjutnya, Su Ke menyentuh cincin penyimpanan dan memeriksa isinya menggunakan kekuatan jiwanya. Benar saja, harta karun di dalamnya hanya sedikit lebih baik daripada sebagian besar cincin penyimpanan yang dia lihat sejauh ini. Ada bertenton batu roh di sana, dan juga semua jenis senjata magis. Namun, mereka kelas yang relatif rendah. Ada beberapa anggur berkualitas di dalamnya yang tampaknya berkualitas baik. Ada pun manual keterampilan rahasia dan harta kelas yang lebih tinggi yang ingin didapatkan Su Ke, hampir tidak ada hal semacam itu di dalam cincin penyimpanan. Sepertinya Fatih kedua telah siap juga. Atau, orang bisa menebak bahwa dia tidak membawa barang-barang bagus dan menyimpan barang-barang itu di tempat lain, seperti berankas harta karun? Serahkan iunya. Pangeran kedua tahu bahwa Su Ke tidak terlalu puas dengan cincin penyimpanan karena dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk memeriksa isinya. Namun ekspresinya masih muram saat dia meminta IOU. Bagaimanapun, sang pangeran perlu mengambil kembali IOU. Apa terburu-buru, kata Su Ke. Bagaimana saya tahu jika barang-barang di cincin penyimpanan ini adalah milik Anda semua? Mungkin Anda telah menyembunyikan banyak harta di tempat lain. Pangeran kedua menyipitkan matanya dan dia menjawab dengan nada dingin. Pangeran kedua tidak perlu membungkuk ke tingkat menipu Anda. Semuanya ada di dalam cincin penyimpanan. Apalagi yang Anda inginkan? Sederhana saja. Aku ingin pergi ke rumahmu dan melihatnya sendiri. Su Ke tersenyum nakal. Semua orang yang hadir yang mendengar kata-katanya menghirup udara dingin. CK. Nyali orang ini pasti sudah terlalu gemuk. Anda ingin pergi ke rumah pangeran kedua untuk melihatnya? Tidak ada perbedaan antara itu dan penyitaan properti? Yang lebih penting adalah rumah pangeran kedua ada di dalam istana. Pangeran kedua hampir meledak karena marah. Tetapi karena IOU, dia tidak berani marah pada Su Ke. Setelah menarik nafas dalam-dalam, pangeran kedua menggertakkan giginya dan berkata dengan kesal. Tentu saja pangeran ini tidak keberatan. Masalahnya, apakah kamu berani pergi ke sana? Apa yang harus ditakuti? Pergi, pergi, pergi. Waktunya tepat karena aku belum makan siang. Aku akan melihat seberapa bagus keterampilan kuliner dari dapur kerajaan bangsa logam. Su Ke masuk ke kereta kuda setelah mengatakan itu. Mulut semua orang berkedut. Kamu keparat? Selain ingin menyita milik orang lain, Anda juga ingin mendapatkan makan gratis juga? Kilatan dingin melintas melewati mata pangeran kedua yang sekarang menyipit. Dia berkedip pada Kasim Tua di sampingnya sambil tetap tenang dan tenang. Kasim Tua itu memahami apa yang ingin diungkapkan pangeran, dan pergi dengan tenang. Pangeran kedua memiliki banyak pembantu terpercaya di samping Kasim Tua, dengan beberapa orang lain di istana. Kasim Tua itu segera menemukan sudut yang sepi, mengeluarkan jimat kosong dan menulis sesuatu di atasnya. Kemudian dia mengucapkan mantra, perintah rahasia pangeran dikirim. Metode ini mirip dengan menyampaikan informasi melalui merpati pos, tetapi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Saat Kasim Tua mengeluarkan perintah rahasia, beberapa Kasim yang merupakan ajudan terpercaya pangeran sedang duduk di aula utama kamarnya di dalam istana. Mereka sepertinya mendeteksi sesuatu. Saat berikutnya, jimat muncul di depan mereka. Ada beberapa kata yang tertulis di atasnya. Pangeran Kedua telah memerintahkan kita untuk segera meletakkan semua hartanya yang paling berharga di kamarnya dan berankas harta karunnya. Para Kasim terkejut. Mereka saling menatap mata sebelum dengan cepat bergegas untuk patuh. Secara bersamaan, kereta suke mulai bergerak, bersama dengan pangeran kedua dan anak buahnya. Seluruh tim menuju istana, tetapi kecepatan mereka sangat lambat, seolah-olah mereka sedang berpatroli di jalan. Tanpa diduga, tidak ada keberatan dari kereta. Pangeran Kedua menunggang kuda yang bagus. Dari waktu ke waktu, dia akan berbalik dan melirik kereta. Yah, dia tidak tahu bahwa keretanya sudah kosong. Ketika suke naik, dia menggunakan emblem pelarian ilahi untuk melarikan diri. Haha, pangeran idiot ini ingin memainkan permainan licik dengan Act of King ini. Tapi kamu bukan tandinganku. Karena kamu sudah berjanji untuk memberiku semua asetmu, aku akan membantu diriku sendiri untuk mereka. Sambil tersenyum, suke secara acak diteleportasi ke suatu tempat di luar istana. Kemudian dia menggunakan skill gerakan untuk sampai ke istana lebih cepat. Dengan metodenya, memasuki istana adalah hal yang mudah. Selain itu, tampaknya akan mudah untuk mengetahui lokasi kamar pangeran kedua bahkan jika suke tidak terbiasa dengan struktur istana kekaisaran. Ada begitu banyak kasim di istana, pasti ada orang yang tahu lokasinya. Oleh karena itu, suke menculik seorang kasim dengan ramah dengan tersenyum pada kasim dan mengancamnya. Jangan bergerak, angkat tangan, serahkan senjatamu atau mati. Ah, tidak, maafkan aku, aku lupa bahwa kamu adalah seorang kasim dan kamu tidak memiliki senjata, setidaknya tidak lagi. Jawab pertanyaan saya dengan jujur atau saya akan mengirim Anda ke surga. Petik 2 Pahlawan muda, tolong selamatkan hidupku. Kasim itu terkejut ketika dia melihat belati yang tiba-tiba muncul di samping lehernya. Dia langsung memohon belas kasihan. Cepatlah, kalian orang istana sangat suka bermain permainan pikiran. Jalannya sangat rumit dan setiap kamar praktis terlihat sama. Katakan yang sebenarnya, di mana kamar pangeran kedua? Ancaman suke saja sudah cukup bagi kasim untuk mengungkapkan lokasi semua kamar pangeran. Pada saat yang sama, dia juga mengungkapkan lokasi kamar putri ketujuh, Permaisuri Logam dan bahkan kamar janda permaisuri dibocorkan kepada suke. Apakah janda permaisuri cantik? Tanya suke. Di dunia kultivasi, ada orang-orang yang berusia beberapa ratus tahun tetapi terampil dalam mempertahankan masa muda mereka. Mereka tampak persis sama seperti ketika mereka masih muda. Seluruh tubuh kasim bergetar dan dia buru-buru menjawab, Janda permaisuri secantik peri, dia cukup cantik untuk menyebabkan jatuhnya kota atau negara bagian. Jadi apa? Apa menurutmu aku akan tertarik dengan janda permaisurimu? Bagaimana mungkin pria tampan seperti ku memikirkan hal seperti itu? Kamu menghina kepribadianku? Awas! Suke memukul kepala kasim itu untuk menjatuhkannya dengan ramah. Dia segera meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan pintu masuk utama kamar pangeran kedua. Dia masuk dengan kesombongan yang berlebihan. Para kasim bertindak atas perintah pangeran kedua dengan sangat cemas. Pangeran kedua memiliki terlalu banyak harta. Hanya berangkas harta karun itu sendiri yang berisi semua jenis barang berharga dan langka. Mereka adalah hasil dari upaya keras pangeran kedua untuk mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Dia punya ambisi. Jika dia gagal dalam memperebutkan posisi putra makota, dia mungkin akan memutuskan untuk merebut tahta. Isi dari gudang harta karun akan menjadi dasar dari rencana pangeran kedua di masa depan untuk memberontak untuk merebut tahta. Dengan hanya beberapa kasim, sulit bagi mereka untuk menyimpan semuanya dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, mereka tidak memiliki cincin penyimpanan tetapi hanya tas penyimpanan yang tidak dapat memuat banyak barang. Apa yang harus kita lakukan? Masih banyak, cepat, 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 semuanya. Apakah ada lebih banyak tas penyimpanan? Dapatkan beberapa lagi untuk kita. Kalau terus begini, kita perlu dua jam untuk membereskan semuanya. Ini tidak bisa. Cepat, harta di sana adalah yang paling penting. Sembunyikan dengan cepat, sisanya bisa menunggu. Para kasim sangat tegang saat mereka buru-buru membersihkan barang-barang berharga, gugup. Meskipun mereka tidak tahu alasan mereka diperintahkan untuk menyimpan harta itu, mereka tahu bahwa itu penting karena perintah rahasia telah menyatakan bahwa itu sangat mendesak. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, mereka pasti akan berada dalam masalah besar. Ketukan, ketukan. Saat para kasim terbakar oleh kecemasan, ada ketukan di pintu. Para kasim melompat mendengar suara itu, tampak sedikit pucat. Pangeran kedua pergi pagi-pagi sekali. Siapa yang akan datang mencari pangeran kedua saat ini? Salah satu dari mereka dengan cepat bertanya, siapa itu? Sukih berbicara dengan suara yang dalam, menjawab dari sisi lain pintu, cek meteran air. Apa itu cek meteran air? Para kasim tercengang untuk beberapa saat, dan segera mendapatkan ketenangan mereka saat mereka menjadi tenang. Mereka tahu betul bahwa orang-orang dari istana tidak berbicara seperti itu? Ini adalah kamar pangeran kedua. Personel yang tidak berwenang tidak boleh masuk tanpa izin dan berkeliaran di sekitar tempat ini, jadi cepatlah pergi. Kasim yang menjawab dengan sungguh-sungguh tampak seperti pemimpin kelompok dengan peringkat tertinggi di antara mereka. Sukih berdiri di luar pintu dengan alis yang sedikit terangkat. Saya dikirim oleh pangeran kedua, yang mulia, untuk membantu Anda mengemasi barang-barang. Apa? Para kasim tercengang sekali lagi. Yang mulia benar-benar mengirim orang luar untuk membantu kami? Tidak. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Segera, pemimpin kelompok kecil kasim, yang juga tertua di antara mereka, bertanya dengan curiga. Yang mulia tidak memerintahkan kami untuk mengemasi apapun. Siapa Anda? Sukih tertawa di dalam kepalanya. Oh, dia tidak memerintahkan kalian semua untuk mengemasi barang-barang berharga? Anda berbohong melalui gigi Anda. Raja Tangguh bertindak ini mendengar semuanya dengan jelas dari luar. Dia berbicara dengan nada rendah, menekan keinginan untuk tertawa. Saya telah membawa cincin penyimpanan yang mulia untuk menyimpan barang-barang berharga. Jika Anda tidak mempercayai saya, tidak ada yang bisa saya lakukan, kecuali melaporkan kembali ke yang mulia. Yang mulia, tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat para kasim mendengar ancaman itu, mereka langsung terintimidasi. Apakah benar dia dikirim oleh yang mulia? Stuart Liu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para kasim saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Pelayan Liu adalah pemimpin para kasim dan lebih berpengalaman di antara mereka. Apa yang dikatakan orang ini sepertinya tidak salah komentar Stuart Liu setelah merenung sejenak. Yang mulia harus tahu bahwa hanya beberapa dari kita saja yang tidak dapat menyimpan begitu banyak barang. Jadi, bagi yang mulia untuk mengirim seseorang dengan cincin penyimpanan itu sangat mungkin. Oh iya, kami dapat memverifikasi cincin penyimpanan yang dia bawa terlebih dahulu. Dan jika itu benar-benar asli, kami dapat menyimpulkan bahwa dia benar-benar dikirim oleh yang mulia. Kalian semua pergi ke depan dan terus keluarkan barang-barangnya dulu, aku akan mendapatkan pintunya. Beberapa dari mereka berdiskusi di antara mereka sendiri dan memutuskan untuk melihat cincin penyimpanan Suke terlebih dahulu. Mencicit, seorang kasim membuka pintu dengan hati-hati dan melihat Suke. Dia terkejut melihat seorang pemuda di luar pintu. Suke mengulurkan tangannya, menawarkan cincin penyimpanan dengan ekspresi serius. Ini adalah cincin penyimpanan pangeran kedua, yang mulia. Ini tidak bisa ditiru karena bahkan ada beberapa pakaian di dalam yang biasanya dipakai yang mulia. Jika Anda tidak percaya, Anda semua bisa melanjutkan dan memverifikasinya. Para kasim lainnya juga melihat ke cincin penyimpanan dan ekspresi wajah mereka berubah. Ini benar-benar cincin penyimpanan yang mulia. Cincin obsidian diukir dengan nama yang mulia. Ini juga mengandung aura yang mulia. Cincin ini asli, ini benar-benar cincin yang dibawa yang mulia sepanjang waktu. Keraguan para kasim terhadap Suke sekarang telah hilang dan mereka semua mengepalkan tangan untuk memberi hormat padanya. Anak muda, kami minta maaf atas pelanggaran sebelumnya. Kami minta maaf, tidak ada salahnya dilakukan. Kita semua bekerja untuk yang mulia, saya dapat memahami kekhawatiran Anda. Melihat bagaimana Anda semua melakukan tugas Anda dengan sangat hati-hati, saya merasa bersyukur untuk yang mulia juga. Suke tersenyum dan juga mengepalkan tingjunya untuk memberi hormat. Dalam sekejap, komentarnya telah mempersempit jarak antara dia dan para kasim. Kemudian setelah itu, dia mengoceh dengan omong kosong, mengatakan bahwa kaisar telah mengetahui bahwa pangeran kedua telah menyembunyikan beberapa harta dan akan mengirim orang untuk melakukan pencarian di ruangan itu. Oleh karena itu, semua harta harus disingkirkan. Para kasim menjadi khawatir ketika mereka mendengar itu. Tidak heran yang mulia mengeluarkan perintah yang begitu mendesak. Itu karena kaisar ingin mengirim orang untuk mencari ruangan. Cepat, pindahkan. Tapi cincin penyimpanan yang mulia tidak akan bisa menampung semua harta karun itu. Hanya lemari besi rahasia saja yang akan membutuhkan beberapa cincin penyimpanan. Kedua kasim berkomentar dengan cemberut. Suke melambaikan tangannya. Jangan khawatir, dia meyakinkan mereka, yang mulia telah memberi saya banyak cincin penyimpanan. Semua orang tinggal memindahkan dan menumpuk barang-barang itu bersama-sama. Kita harus membuat adegan bagi kaisar untuk menunjukkan bahwa yang mulia hanya tinggal bersama. Keperluan. Jadi yang mulia sudah menyiapkan semuanya. Itu melegakan. Para kasim senang dan kembali bersemangat. Mereka mulai menumpuk dan memindahkan harta karun di kamar. Suke juga membantu memberikan instruksi. Pindahkan ke sini, ke sini, ya. Kita harus memindahkan semua barang berharga itu. Pindahkan porselen biru dan putih itu. Eh, apa ini? Sebuah pispot. Sebuah pispot yang terbuat dari batu giok? Nah, lupakan saja. Bau busuknya terlalu menyesakan. Buang bunga-bunga itu juga. Ya, simpan semuanya. Kita harus memberitahu kaisar bahwa yang mulia telah menjalani kehidupan yang benar-benar sederhana dengan hanya kebutuhan pokok. Dia bahkan tidak mampu memilikinya. Bunga. Dia sangat hemat dan merupakan contoh yang baik dari patriotisme dan cinta untuk rakyat. Jadi, Suke sibuk memberikan instruksi kepada para Kasim untuk menjara semua yang dia inginkan di ruangan itu. Pada saat ini, seorang Kasim keluar dari gudang harta karun rahasia membawa sebuah kotak dengan sangat hati-hati. Dia mencoba menahannya di belakangnya sehingga dia sepertinya tidak ingin Suke memperhatikannya. Tapi mata sembunyi-sembunyi Suke langsung tertuju pada Kasim ketika dia muncul. Kasim ini terlihat sangat khawatir. Kotak itu pasti berisi sesuatu yang bagus, pikirnya. Jika itu sesuatu yang baik, tentu saja saya tidak bisa melewatkannya. Tunggu. Apa yang ada di tanganmu? Aku ingin melihatnya. Jangan sembunyikan dariku. Karena yang mulia telah mempercayakanku dengan cincin penyimpanan, pasti kamu bisa mempercayaiku? Yakinlah, kita semua masuk perahu yang sama, tidak perlu menjadi rahasia di sekitarku. Saat Suke mencoba meyakinkan Kasim, dia berhasil meraih kotak itu. Tetapi ketika dia membuka kotak itu, dia terkejut. Di dalam kotak ada tumpukan kain kecil berwarna-warni, memancarkan aroma samar. Deasterismen, apa ini? Pakaian dalam wanita? Mengapa ada begitu banyak pakaian dalam wanita di sini? Apakah tamu? Ini milik janda permaisuri? Batuk, batuk, simpan, simpan. Ya, di cincin penyimpanan ini di sini? Suke telah menemukan berita eksplosif yang hampir menghancurkan tiga pandangannya. Tiga pandangan, seseorang mengacu pada sikap seseorang terhadap dunia, kehidupan, dan nilai-nilai. Pangeran kedua ini benar-benar cabul, pikirnya. Dia sebenarnya memiliki hobi yang sangat kotor, dia diam-diam mengumpulkan pakaian dalam janda permaisuri. Jika Kasim Konyol ini tidak mengeluarkan mereka dari berangkas rahasia, dia tidak akan pernah menemukan rahasia besar ini. Ini akan menjadi menyenangkan, dia bergumam pelan. Sudut bibir Suke naik dan dia terus menjarah harta karun. Suke sama sekali tidak merasa bersalah atas operasi penyitaan ini. Meskipun bertindak keras dan bernapas itu penting dan telah terjadi secara alami padanya, Suke tidak akan pernah bertindak keras dengan gegabuh dan dia juga tidak akan secara sembrono melecehkan orang baik. Dia telah meminta opini publik tentang Pangeran Kedua dan menyadari bahwa Pangeran ini selalu tidak populer. Pangeran Kedua terus-menerus mencoba cara dan sarana untuk mendapatkan uang, barang berharga dan sebagainya dari orang-orang. Tampaknya dia telah menimbun sejumlah besar kekayaan dan harta, dan mengincar tahta. Benar saja, Suke dapat melihat bahwa Pangeran Kedua benar-benar menyimpan banyak barang bagus di kamarnya. Oleh karena itu, untuk Pangeran yang licik dan tidak baik, Suke tidak akan bersikap sopan padanya. Sejak dia tiba di sarang harta Pangeran Kedua, dia memutuskan bahwa dia akan memindahkan semua, menipu semua, dan menjara semua dengan mematuhi kebijakan tiga semua miliknya. Para Kasim sangat sibuk dengan perpindahan. Ketika Suke selesai mengisi cincin penyimpanan, dia memanggil sistem dan memindahkan semua item ke inventaris sistemnya. Sejak sistem telah ditingkatkan ke versi 3.0, ruang inventaris sistem menjadi sangat besar sehingga seluruh ruangan bisa muat di dalamnya, bukan hanya harta itu sendiri. Namun, Suke merasa bahwa harus ada intinya sehubungan dengan segalanya. Memindahkan seluruh ruangan dapat menyebabkan terlalu banyak perhatian yang tidak perlu, jadi dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan memindahkan ruangan yang sebenarnya untuk saat ini. Ya, untuk saat ini. Beberapa dari mereka bekerja bersama. Pada akhirnya, Suke telah berhasil membersihkan semua harta karun di ruangan itu. Namun, berangkas harta karun itu belum dibersihkan. Meskipun para Kasim sibuk memindahkan harta, tampaknya tidak ada yang benar-benar dipindahkan dari berangkas sama sekali. Suke melangkah keluar, menepuk dadanya dan dengan berani menyatakan, Jangan khawatir, kalian semua. Pekerjaan kotor semacam ini harus diserahkan kepadaku. Dengan itu, dia memasuki berangkas harta karun. Saat berikutnya, Suke menatap dengan mata terbelalak pemandangan di depannya. Dia terpesona. Ini disebut berangkas harta karun? Ini adalah gua harta karun raksasa? Dia melihat sekeliling dengan takjub. Gudang harta karun setidaknya seukuran lapangan sepak bola, dan setiap incinya tertutup harta karun.